Halo, Assalamualaikum sahabat FDLSN Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan, nama saya Indriati Citi Salamah Saya guru SLB Bina Sejahtera Cilensi Kabupaten Logor Saya mengajar kelas 1 SDLB jenis kehususan Tunarumu Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi Bagaimana biasanya guru mengajarkan pemata pelajaran PKPBI di sekolah Namun berhubung sedang dalam masa pandemi Oh iya, mengapa saya tidak menggunakan bahasa isyarat? Karena dalam video kali ini saya ingin memberitahukan kepada orang tua Bagaimana cara mengajarkan pemata pelajaran yang biasa kami terapkan di sekolah secara virtual Kita mulai ya Hmm, bagaimana sih cara melapalkan huruf vokal? Terdapat 5 huruf vokal Ada A, I, U, E, O Huruf vokal dilapalkan hanya dengan membentuk posisi bibir Jika posisi bibir datar Maka akan membentuk huruf A, I, dan E Sedangkan jika posisi bibir bundar Maka akan membentuk huruf U dan O Kita lafalkan sama-sama ya Kita lanjut ke huruf konsonan ya Kita mulai dari huruf B Bagaimana cara mengucapkannya? B Cara mengucapkannya Bibir atas dan bawah saling bertemu Namun gigi tidak bertemu dan posisi lidah mendatar Lalu ada penekanan di bagian kita suara B B B B B Seperti itu ya Huruf C Bagaimana melapalkannya? Melapalkannya yaitu E Lidah menekan pada langit-langit Bibir terbuka sedikit Dan gigi hampir bersentuhan Kita praktekan ya C C C Ada udara yang muncul atau dihembuskan secara tiba-tiba Praktekan lagi ya C C Sekarang D Bagaimana cara melapalkannya? Huruf D dilapalkan dengan cara Lidah menyentuh langit-langit Dan di bagian kanan kiri itu ada sela-sela udara Sehingga ketika suara dihembuskan Maka terjadi letupan lemah bersuara ya Seperti ini D D D D D Selanjutnya huruf F Bagaimana cara melapalkannya? Huruf F dilapalkan dengan cara gigi seri menekan pada bibir bawah Lalu ketika nafas dihembuskan Maka akan keluar udara pada sela-sela gigi F F F F Coba praktekan ya F Selanjutnya huruf G Bagaimana cara melapalkannya? Huruf G dilapalkan dengan cara Daun lidah menekan pada langit-langit Dan lidah bagian kiri-kanan menempel pada gigi bawah Dan kita suara terbuka Sehingga ketika suara dihembuskan Maka akan membentuk fonem G Kita praktekan ya G Selanjutnya huruf H Bagaimana cara melapalkannya? Bagaimana cara melapalkan huruf H yaitu Lidah menekan pada langit-langit Sedangkan pinggir lidah menempel pada gigi bawah Sehingga ketika suara dihembuskan Maka seperti ditahan Kita praktekan ya Seperti itu Ketika rata bulut menyebit Maka suara yang keluar letupannya tidak sempurna Huruf K Bagaimana cara melapalkannya? Huruf K dilapalkan dengan ujung lidah menekan pada langit-langit Lalu sedikit terbuka Jadi ketika suara dihembuskan Lidah bagian kiri kanan kan menekan Sedangkan suara yang terakhir terdapat pada ujung lidah Kah 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 Prosesnya yaitu Langit-langit menyentuh atas Agar dibuka sedikit Dan ada penekanan Suara atau ada hambatan yang dikeluarkan Secara tiba-tiba Atau secara tiba-tiba ditiadakan Maka akan muncul huruf K Kah 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 Yang huruf L Huruf L dilapalkan dengan cara Ujung lidah mengenai kaki gigi atas Dan suara atau nafas yang dihembuskan Melalui keluar melalui samping kanan-kiri Huruf M Bagaimana cara melapalkannya? Huruf M dilapalkan dengan cara Bibir atas dan bibir bawah tertutup Namun gigi tetap terbuka Setelah itu ketika suara dikeluarkan Udara keluar lewat hidung Namun ada resonansi di bagian pipi Maka getarannya terasa Berlapalkan ya Huruf N Bagaimana cara melapalkannya? Huruf N dilapalkan dengan cara lidah menutup pada alur gigi atas Ketika udara dikeluarkan Keluar aliran udaranya melalui hidung Dan ada sedikit penekanan Ketika suara dikeluarkan En En Sama seperti M Huruf N juga beresonansi bagian pipi akan terasa En 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 Ini huruf P Bagaimana melapalkan huruf P? Huruf P dilapalkan dengan cara Bibir atas dan bibir bawah Ditekan secara tegang Untuk menghambat udara Sehingga ketika udara dikeluar Dan ada ketika udara dikeluarkan Ada penekanan Secara tiba-tiba Sama seperti melapalkan huruf K Namun gigi agak menyempit ya Selanjutnya huruf R Bagaimana cara melapalkan huruf R? Huruf R dilapalkan dengan cara Lidah dibuat untuk tidak tegang Lalu langit-langit dan gigi itu kurang lebih berjarak 1 cm Jadi ketika suara dihembuskan Atau nafas dihembuskan Lidah akan bergerak Akan terjadi getaran pada lidah Bisa dipegang disini Herrrr 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 Selanjutnya huruf S Bagaimana cara melapalkan huruf S? Huruf S dilapalkan dengan cara Gigi atas dan gigi bawah Menekan Saring menekan Sedangkan lidah mendatar Selanjutnya akan ada udara yang keluar Tapi melalui sela-sela gigi S Nanti anak bisa ditaruh tangan di depan mulutnya dia Maka anak akan merasakan ada udara yang keluar S S Selanjutnya huruf T Bagaimana cara melapalkan huruf T? Caranya yaitu Lidah digigit oleh gigi atas dan gigi bawah Selanjutnya setelah ditahan Bibir atas dan bibir bawah sedikit terbuka Selanjutnya huruf V Bagaimana cara melapalkannya? Huruf V dilapalkan sama dengan huruf F Gigi atas menekan pada bibir Lalu secara refleks gigi saling bertemu V V V V V V Selanjutnya huruf W Bagaimana cara melapalkannya? Huruf W dilapalkan dengan cara Bibir atas dan bibir bawah mengatuk Namun tidak saling menekan Selanjutnya udara keluar lewat Celah-celah yang terjadi ketika Bibir atas dan bibir bawah mengatuk Lalu pipa suaranya bergetar Sehingga memunculkan fonem W Kita praktekan ya W W W W Selanjutnya huruf X Bagaimana cara melapalkannya? Huruf X dilapalkan dengan cara Ketika suara dikeluarkan Dia akan tertahan di tenggorokan X Selanjutnya setelah ditahan di tenggorokan Suara yang keluar membentuk huruf S Jadi huruf X ini Perpaduan antara K dan S Praktekan ya X X X Tapi tidak tegang ya Udara dikeluarkan secara perlahan-lahan Dan kita suaranya bergetar Ya 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 Yang terakhir huruf Z Bagaimana cara melapalkannya? Huruf Z dilapalkan dengan ujung lidah menekan pada kaki gigi bawah Ujung lidah menyentuh alur di bawah Lalu rongga mulutnya menyempit Ketika rongga mulut menyempit agak ke depan Ujung lidah dan selagi gigi atas Menyatu Dan pipa suaranya bergetar Oke Benukkan ya Terjadi getaran Sehingga ketika dia beresonansi Anak bisa memegang Sekarang kita ulang semuanya ya Abjad dari A sampai Z Dengan menggunakan isyarat A D C D E F G H I J K L M N O P Ki R S T U V W X Y Z Oke sekian penjelasan dari saya Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat Untuk orang tua yang sedang kebingungan Membelajarkan anak di rumah Berhubung sedang dalam keadaan pandemi Dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh Dengan gurunya Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat Dan mohon maaf atas penjelasannya Yang sedikit masih tidak terlalu bagus Atau Masih banyak kesalahan Mudah-mudahan dapat bermanfaat Untuk kita semua Sekian Dari saya Selamat rasi Ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax